Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung menggelar Gerakan Nasional Aksi Bergizi. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di Bangka Selatan dan untuk Kecamatan Tobu Ali dilaksanakan di SMP Negeri 4 di Desa Jeriji, SMP Negeri 8 di Desa Rindik, SMP Negeri 6 di Desa Keposang, SMP Negeri 5 dan SMP Momadia di Kota Tobu Ali. Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Basel Agus Pranawan, kegiatan ini dimulai senam bersama dan sarapan pagi serta pembagian tablet tambah darah kepada remaja putri, terutama yang telah memulai masa haid. Agus mengatakan kegiatan ini bertujuan agar para anak di Bangka Selatan memiliki kualitas kesehatan yang baik. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengintervensi kasus stunting agar semakin rendah di Bangka Selatan. Tidak hanya itu, Agus mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia ketika nantinya mereka telah menjadi seorang ibu dan menghambat prestasi sekolah di usia sekarang. Ini kegiatan aksi bergizi nasional yang kita tumpukan kepada teman-teman adik-adik kita di SMP-SMP di seluruh Bangka Selatan. Dan untuk di Tubali kita pusatkan di SMP-1 negeri Tubali. Item kegiatan hari ini ada senam pagi, ada juga sarapan pagi dan juga pemberian tablet FE untuk remaja putrinya. Nah, tujuannya agar ada anak yang ada di Bangka Selatan ini kualitas kesehatannya bagus lewat aksi bergizi ini, lewat sarapan pagi, kebiasaan sarapan pagi dan juga olahraga. Dan juga pembelian tablet FE untuk mencegah anemia yang nantinya akan juga bisa mencegah stunting. Selain itu, Agus berharap peran serta nakes sebagai selatan juga dituntut untuk mampu menangani gizi buruk dan penyakit anemia yang mengacu pada perbaikan gizi nasional. Dari Bangka Selatan, Eko Siap Tantor Hashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!